Timnas Lebanon mencari bocoran dari pelatih PSM Makassar mengenai kekuatan Timnas U-22 Indonesia. Lebanon tidak sepenuhnya dibutakan oleh kekuatan Tim U-22 Indonesia. Pelatih Lebanon Miguel Moreira mengaku sudah berbicara dengan pelatih dan mengikuti pertandingan Liga 1 BRI 2022-2023. Lebanon akan menghadapi Timnas U-22 Indonesia dalam laga uji coba internasional pada 14 hingga 16 April 2023. Laga tersebut akan digunakan Lebanon untuk persiapan kejuaraan WAF U-23 dan kejuaraan AFCU-23 2024 Eliminator. Pelatih Miguel Moreira mengaku memimpin BRI Liga 1 berkat kehadiran pelatih asal Portugal tersebut. Dikenal sebagai Bernardo Tavares yang botak yang sukses membawa PSM Makassar menjuarai Liga BRI 1. Saya dari Portugal. Ada pelatih di sini bernama Bernardo Tavares yang bermain bagus di PSM Makassar. Sebelumnya ada Eduardo Almeida yang bermain bagus di Arema. Kemudian banyak pemain bagus Portugal yang berkarir di Indonesia, kata Miguel Moreira. Pelatih Miguel Moreira memuji perkembangan BRI Liga 1. Menurut Moreira, kompetisi papan atas di Indonesia terus berkembang dan semakin kompetitif. Miguel Moreira berkata, kejuaraan Indonesia secara bertahap membaik dan berkembang setiap tahun. Kami mengikuti perkembangan kejuaraan Indonesia. Itu tempat yang nyaman bagi Portugis. Infrastruktur di sini juga sedikit demi sedikit membaik, tegas Miguel Moreira. Selain itu, Miguel Moreira juga mengucapkan selamat kepada PSM Makassar yang telah menjuarai Liga 1 BRI 2022-2023. Menurut Miguel Moreira, PSM layak mendapat pujian karena memenangkan pertandingan. Liga di sini akan menjadi yang paling kompetitif di Asia. Saya juga kaget PSM berhasil menjuarai Liga, kata Miguel Moreira. Karena di sini banyak tim kuat. Seperti bayangkara FC dan lainnya, jelas Miguel Moreira. Terima kasih telah menonton!